Belum seminggu dibuka, Holy Wings Cafe & Resto Bogor sudah membuat pelanggaran. Akibatnya kafe yang berlokasi di Jalan Pajajaran, Kejamatan Bogor Timur, Kota Bogor itu harus mendapatkan sanksi. Saat ini kami sudah tersambung dengan Rekan Rahmat, Jurnalis Tribun Bogor yang akan menyampaikan informasi lebih lengkapnya. Halo Rekan Rahmat. Ya Rekan, Dak. Ya Rekan Rahmat, bisa Anda informasikan apa sebenarnya yang menyebabkan Holy Wings Bogor ini diberikan sanksi? Dan sanksi apa itu? Baik, ada anak-anak-anak Tribuners lainnya yang menyebabkan kafe Holy Wings Bogor yang melokasikan di Jalan Pajajaran, Kejamatan Bogor Timur, Kota Bogor diberikan sanksi oleh Satuan Polisi Pamung Praja dan petugas lainnya adalah terkait pelanggaran prokes PPKM Level 3, Kota Bogor. Hal tersebut sesuai dengan Inmen Negeri No. 9 tahun 2022. Ada pun prokes yang dilanggar oleh Holy Wings Bogor tersebut adalah soal kapasitas pengunjung yang melebihi dari kapasitas yang sudah ditetapkan di PPKM Level 3, Kota Bogor. Begitu, Dak. Ya, lalu Rekan Rahmat, secara teknis ini pemeriksaan ketetiban tersebut dilakukan apa saja? Dan bagaimana respons dari pengelola Holy Wings Bogor sendiri? Untuk secara teknisnya dilakukan pada hari Jumat lalu, sekira beberapa petugas gabungan mulai dari Satuan Polisi Pamung Praja, Kota Bogor, Satuan Kepolisian Polresta, Kota Bogor, dan para petugas lainnya. Ada pun untuk tanggapan dari pemilik KP Holy Wings Bogor tersebut, beliau mengaku ketika ditanya oleh Satuan Polisi Pamung Praja, Kota Bogor, tidak mengetahui soal persentase kapasitas pengunjung yang dibolehkan di PPKM Level 3, Kota Bogor. Ada pun untuk dia hanya mengetahui untuk jam operasional yang diperbolehkan oleh pemerintah Kota Bogor di PPKM Level 3, Kota Bogor. Namun, untuk KP Holy Wings ini sendiri, menurut Satuan Polisi Pamung Praja, Kota Bogor, diperbolehkan buka hingga pukul 00.00 waktu Indonesia bagian Barat. Karena KP Holy Wings ini bukanya pada pukul 18.00. Begitu dia. Ya, terakhirkan Rahmat, selain Holy Wings Bogor, ini tempat mana saja yang dilakukan sidak juga? Selain Holy Wings Bogor, Satuan Polisi Pamung Praja, Kota Bogor, dan para petugas gabungan lainnya melakukan sidak ke beberapa tempat lainnya di wilayah Kota Bogor. Pada hari bersamaan, Satuan Polisi Pamung Praja, Kota Bogor, dan petugas lainnya melakukan sidak ke salah satu kafe yang melokasikan di daerah Bogor Timur, Kota Bogor, yaitu Andamar. Untuk sanksi yang diberikan ke kafe Andamar tersebut senilai 500.000, dan untuk Holy Wings senilai 1 juta. Begitu dia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.